teknik scalping m5 pakai indikator forex adx ini saya lakukan transaksi sel dulu ya teman-teman nah ini saya sudah melakukan transaksi sel nah ini ya hasilnya masih minus nah lotnya ini kecil saja 0.01 karena modalnya juga kecil yaitu lebih kurang 100 dolar nah ini saya jelaskan apakah acuannya scalping transaksi sel berdasarkan indikator forex adx ini saya lakukan nah ini ini acuannya indikator adx ini ya teman-teman yang merah ini sudah nge-cross yang hijau kemudian warna yang lavender ini mengarah ke atas ini adalah moment untuk melakukan transaksi sel dimana yang garis merah cross garis hijau ini adalah tanda bahwa trennya itu bergerak turun sedangkan yang warna lavender mengarah ke atas ini menandakan bahwa trennya turun itu mau mulai dan bergerak kuat nah ini ditunggu ya teman-teman untuk hasil selanjutnya prediksinya apakah grafit forex EURUSD M5 ini nanti benar-benar turun nah ditunggu ya kalau anda ingin mempraktekkan silahkan dipraktekkan di akun demo dulu ya teman-teman kalau anda masih pemula tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko anda loss tapi kalau anda itu ingin mempraktekannya boleh praktekkan di akun real tapi di akun send dulu nah bagi teman-teman yang belum punya akun send silahkan daftar dulu lewat website www.daptarmt4.my.id ini ditunggu hasilnya ya teman-teman ini hasilnya masih ini saya lihat nah ini masih hasilnya sudah laba tapi kecil sekali ya 0.04 nah ini karena lotnya juga kecil kalau lotnya ini 0.1 labanya ini 0.4 kalau lotnya ini 0.1 labanya saya ulangi 0.1 kalau lotnya ini 1 labanya ini sudah 4 dolar nah ini ditunggu koneksi internetnya nyambung lagi ya teman-teman karena di sini lagi mendung settingan indikator forex AD ini ya teman-teman periodnya itu 14 aplinya itu plus nah kemudian untuk yang warna merah tadi garis merah itu min D1 sedangkan yang garis hijau adalah plus D1 nah ini ya teman-teman hasil scalping M5 pakai indikator forex AD sudah laba karena ini namanya scalping dan lotnya itu kecil dan lotnya itu kecil yaitu 0.01 nah laba sekian ini di close saja kalau anda ingin labanya besar lotnya juga harus besar misalkan adalah 1.00 ya di sini lotnya tapi kalau anda masih pemula pakai lotnya yang kecil 0.01 nah ini saya ulangi ya teman-teman acuannya teknik scalping M5 memakai indikator forex AD ini acuannya transaksi cell ini saya closenya dulu ya teman-teman acuannya transaksi cell berdasarkan indikator forex AD itu adalah jika ini ya garis yang merah ini cross garis yang hijau ke atas kemudian garis yang lavender itu mengarah ke atas itu tandanya konfirmasinya adalah obesa demikian ya teman-teman share mengenai teknik scalping M5 pakai indikator forex AD hasilnya profitable kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar kalau anda suka video ini klik like terima kasih teman-teman anda sudah nonton video ini sampai selesai selamat mempraktekkan semoga anda berhasil selamat menikmati